Komisioner KPI Pusat mencatat adanya pelanggaran di tahun 2021 dan yang paling menonjol berkaitan pada perlindungan anak dan remaja, muatan kekerasan hingga pengaturan seksualitas. Oleh sebab itu, KPI meminta lembaga penyiaran untuk meningkatkan kapasitas para pelaku industri penyiaran atau SDM penyiaran serta memahami P3SPS dengan baik dan benar. Saya tanya, kalau di media sosial... Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran pada tahun 2021 yang paling banyak ditemukan oleh KPI Pusat adalah tentang visual atau tayangan yang berkaitan perlindungan anak dan remaja. Pelanggaran tayangan itu diungkapkan oleh Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah di setelah-setelah acara pembinaan kompetensi penyiar agama Islam 2022 di salah satu hotel yang berada di kota Surabaya. Nuning Rodiah menyatakan, berkaitan pelanggaran di tahun 2021, KPI mencatat, ada beberapa temuan. Di antaranya adalah perlindungan anak dan remaja, terutama berkaitan menggunakan anak atau menampilkan anak dalam berita, seperti korban kekerasan seksual tidak disamarkan identitasnya. Selain itu, adanya muatan kekerasan dan pengaturan seksualitas seperti ciuman bibir dan lain sebagainya. KPI Pusat menghimbau kepada lembaga penyiaran untuk meningkatkan kapasitas para pelaku industri penyiaran atau SDM penyiaran agar memahami P3SPS dengan baik dan benar. Sehingga ketika memproduksi konten siaran, maka konten siaran tersebut tentu konten siaran yang berkualitas, tidak melanggar P3SPS, nir kekerasan, dan nir eksploitasi. Berkaitan dengan pelanggaran, di tahun 2021 KPI mencatat ada beberapa temuan. Di antaranya adalah perlindungan anak dan remaja, yang terutama berkaitan dengan menggunakan anak atau menampilkan anak dalam berita. Jadi anak yang berkorban kekerasan seksual tidak disamarkan identitasnya, yang pertama. Yang kedua, ada juga dengan muatan-muatan kekerasan, ada juga muatan-muatan yang berkaitan dengan pengaturan seksualitas. Jadi disitu ada visual ciuman bibir dan lain sebagainya. Kemudian yang paling banyak ditemukan oleh KPI adalah data tentang visual apun tayangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan remaja. Catatan yang harus diperbaiki atau dievolusi itu seperti apa? Tentunya yang pertama, lembaga penyiaran harus menguatkan atau meningkatkan kapasitas dari para pelaku industri penyiaran atau SDM penyiaran. Memahami P3SPS dengan baik, dengan benar. Sehingga ketika memproduksi konten siaran, maka konten siaran tersebut, tentu konten siaran yang berkualitas, tidak melanggar P3SPS, nir kekerasan dan nir eksploitasi. Sesuai dengan merasa dulu yang ada, bahwa ketika sudah diberikan sanksi oleh KPI pada ketemuan pertama dan masih ditemukan pelanggaran lagi program siaran yang sama, maka KPI akan mengeluarkan sanksi teguran tertulis kedua. Setelah itu jika ditemukan adanya pelanggaran, maka program tersebut akan dihentikan oleh KPI. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Kualitman TV mewartakan.